Handphone udah smart, jam tangan udah smart, apalagi nih yang perlu saya bikin smart ya? Hmm, kayaknya oke juga nih kalau TV dijadiin smart. Nah, kebetulan Gearbase menawarkan saya untuk mereview sebuah produk Android TV Box, yaitu Alphawise S92. Gak pake mikir, saya langsung terima tawarannya demi memajukan kecerdasan TV saya. Alphawise S92 intinya adalah sebuah device yang bisa bikin TV kita menjalankan OS Android. Di Gearbase.com perangkat ini dihargai 59 USD. Bentuknya kotak, lalu ukurannya cukup kecil dan ringan. Di belakang ada port Ethernet, HDMI, USB, dan power. Terus di sampingnya ada slot microSD dan port USB lagi. Oke, langsung aja kita colok dan jajal device ini. UI-nya dibuat cukup TV-friendly yang lumayan gampang dikendalikan pake remote bawaan. Tapi belum semua apps gampang dikontrol dengan remote ini. Contohnya Playstore. Saya mau ke search box aja gak bisa. Sebenernya di remote ada tombol mouse yang bisa munculin indikator kayak mouse di PC. Tapi navigasinya cukup menguji kesabaran. Kalau mau gampang untuk navigasi, perlu beli wireless keyboard mouse atau beli remote yang ada keyboardnya. Oh, terus karena ini Android, jadi kalau mau pasang launcher apapun tetap bisa. Device ini udah support 4K seperti yang tertulis di boxnya. Tapi karena TV dan monitor saya masih Full HD, jadi di setting gak kelihatan pilihannya. Berhubung saya penasaran, akhirnya saya memutuskan buat ngejajal device ini di Smart TV 4K teman saya, yaitu Samsung dengan tipe 40JU6000K. Dan ternyata di setting ke luar display untuk 4K. Sayangnya banyak aplikasinya yang ternyata gak bisa di set ke 4K. Contohnya YouTube. Saya kurang tahu kenapa. Tapi di pilihan resolusi gak ada pilihan 4K, walaupun videonya pas di PC ada pilihan 4K. Dan Netflix pun pas saya coba resolusinya sepertinya kecil. Beda kalau buka Netflix pake apps di Smart TV-nya langsung. Ternyata pas saya cari tahu, memang hanya device yang sudah disertifikan oleh Netflix baru bisa play dengan resolusi besar. Spesifikasinya cukup bagus untuk harga segini. Prosesornya pake M-Logic S912, Octa-Core 1.5GHz berbasis ARM53. RAM-nya sebesar 2GB dan GPU-nya Mali-T820 yang udah support OpenGL 3.2. Kalau dipake buat nge-game masih terbilang lumayan. Pas coba game-game berat, masih ada frame drop, tapi masih cukup playable. Saya nyobain game dari Nova 3, Riptide GP2, dan Asphalt Extreme juga masih cukup nyaman dimainkan. Walaupun frame drop masih ada. Yang jadi masalah itu cuma kontrolernya aja. Soalnya game Android memang dioptimisasi untuk touchscreen. Dan banyak game Android yang gak support gamepad, ataupun keyboard dan mouse. Dan walaupun ada yang support keyboard dan mouse, kontrolnya masih susah dan berbeda dengan sewaktu main game di PC. Jadi, kursor mouse-nya itu disini merepresentasikan jari kita. ROM-nya sebesar 16GB. Kalau kurang bisa masukin microSD, dan bisa diformat sebagai internal memory. Pas saya colok hard disk eksternal sebesar 1TB juga bisa terbaca. Dan play video dari situ sangat lancar. Overall, saya puas dengan adanya TV box ini. TV box ini cukup memenuhi keinginan saya untuk memiliki sebuah smart TV di rumah. Kalau kalian juga sedang ingin memiliki smart TV tapi dengan budget terbatas, TV box ini boleh kalian pertimbangkan. Bagi yang berminat, bisa beli produk ini di Gearbest.com, atau cek link-nya di deskripsi. Dan kebetulan di tanggal 24 sampai 28 November, ada event Break Friday jadi bakal banyak diskon di sana. Oke, sampai disini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terus di-like atau dislike video ini, dan di-follow juga akun-akun sosial media kami ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Training Tag. Terima kasih telah menonton!